lagi santuy ngawasin anak-anak disini ada yang saling eh gagal gimana sih bro lanjut lagi dong ayo buat jabut junior btw itu adalah detina yang waktu itu aku kasih ke blue bluenya galak terus aku masukin situ ya guys belum ngelok mungkin lagi terserah nanti kita lihat lagi guys nah guys akhirnya si jabrik kawin ya cuy jadi sebelumnya aku bikin video ini kan cuman itu udah beberapa hari yang lalu guys karena abis itu dia nggak kawinkan sini aku kebetulan lagi di atas dan melihat kura-kura melihat kondisilah cek-cek kandangnya tiba-tiba dia cus-cus aja cuy dan lihat nih betinanya dia anteng yang mana ini adalah perkawinan yang ideal guys tanpa perlawanan dari betina dan jantannya juga mau betina juga mau ya sama-sama mau itu tadi kan terus mereka kawin deh di simpel itu ya sebenarnya kawinin iguana tuh kalau kalian punya sepasang di kandang yang sama dan udah akur udah tinggal tunggu kawinnya aja pasti kawin kok guys kayak gitu yang t-rex ini malah belum tapi nggak papa hari ini coba lihatin dari deket beli nggak ganggu kok tuh nih kawinnya kayak gini nih guys ini aku nggak paksa ya jadi tau-tau udah kayak gini aja aku juga nggak nyaksikan langsung dia tadi gimana prosesnya tiba-tiba udah nempel aja nih kayak gini guys picu kan udah lama cuy nggak nge-vlog ini perkawinan iguana ya terakhir ya tahun lalu setahun sekali kan mereka kawinnya nih mungkin ada yang yang pemelihara atau moternak iguana kawinnya kayak gini nih jadi jangan jantan miring gitu eh ini ekornya betina nih ke atas terus jantannya sikat dari bawah ini kelihatannya ada spermanya spermanya tumpe-tumpe punyanya si jabrik punya jantannya ya kayak gitu woi ya ini salah satu selektif sepertinya kita iguana tanpa cula kepala putih jabrik dan istrinya cuy nah ini jam-jam segini memang jam-jam kawin sih ya ini jam berapa 11 kurang lebih jam 10-11 pagi gitu matahari sudah terik nah mereka kawin dah ini kita tuh ya selesai ya kurang lebih berarti 5 menit lah dari awal masuk sampai terakhir selesai nih guys 5 menit doang perkawinan mereka tapi ini nggak cuma sekali ya nanti siang atau sore bisa lagi besok setiap hari tuh pasti dia minimal satu kali guys kawinnya ini sebenarnya jabrik mah bisa kasih betina satu lagi guys dikawinin gitu tapi berhubung kita memang selektif breed dan betina yang layak untuk si jabrik itu cuman dikit ya yang layak tuh maksudnya yang ukurannya besar gitu guys nah ini kita lihat ada lagi nggak yang kawin siapa tahu ada lagi ya kita ke tempat si t-rex disini biasanya barang tuh kawinnya si siapa ekor buntung yang disini nih biasanya dia dikawin ini juga sama si ini tobago togrin togrin ya tapi dia malah sibuk berantem tuh sama sebelahnya nggak masalah tapi nah ini togrin ini dia akan mengawini dua petina satunya ini ini pinjaman dari jabrik nih kan bakal keren banget nih kawinin sama si togrin gitu guys maduel terus nah t-rex kapan kamu mau kawin mau sekarang apa kawin oh iya ya daripada nganggur kamu ya gimana kalau nggak kita gitu aja kawin hari ini aja coba kawinnya ya judulnya perkawinan maskot hari ini sini bro mohon disini ah betinanya tuh kalem guys tuh langsung dilihat boleh dicek dulu bro eh jangan masuk situ dong sini sini soalnya ini betinanya bedek set ini aku pakai HP guys dadaan ya sikat guys kayak jauh ya gede ya tapi masuk kok ini betina udah gede asli cuman memang t-rex nih badannya gede banget sih cari betina jumbo yang bener-bener sejantan yang bisa nandingin tuh susah ya cuy BTW ini berdua nih kalau kawin nanti anakannya ada yang cula ada yang tidak bercula ya guys dengan warna bisa ikut ibunya hijau nya bagus ini atau bapaknya kayak gitu tapi yang jelas ini grade A semua makanya ini aku sendirikan kan gunanya selektif gitu ya itu ya Nah ini lihat ini kalau tak lihat ya enggak tahu deng kita liatkan tutup dulu Aduh kenapa ekornya juga cokot deh t-rex salah salah t-rex kenapa kau cokot lihat ekornya bisa putus itu woi si giflik tulul jangan ekornya Bro mungkin nih bentuk dominasi kali ya gigitnya enggak serius kan ya kan saya takut sendiri nah dia mungkin betinanya belum siap oke belum siap berarti jangan dipaksakan tapi yang jelas t-rex sudah ready anytime anywhere ya dimanapun kapanpun dia udah siap kawin tuh nah tapi karena dilihat dari gerak-geriknya betina enggak mau lihatin jadi ah besok aja aja bro jadi besok aja biar betinanya sama to green aja ya sini bro nah nih set ya tidak belum belum dapet jodoh yang pas nanti cari betina yang pasrah ya nah Bang kenapa enggak didiemin aja jadi aku pernah diemin gitu malah baru ujung betinanya stress ya ya nah susahnya di gitu ya di situ ya susahnya kalau kawinin di guna tuh nggak cocoknya mereka kayak gitu betinanya ngamuk yang mau dikawin terus dia bisa stress kayak gitu stress nanti bukanya hamil tapi mati guys jadi ya itu salah satu susahnya ya Nah kenapa tak terus ini dia aman berarti dia udah kayak istilahnya kayak berteman gitu sama to greennya ya berarti nanti tinggal tunggu kawin jadi kayak ada approval dulu ya persetujuan dari si betina bahwa mau dikawin seekor jantan nah itu ciri-cirinya gimana ya nih dijadiin satu kandang mereka enggak juga nih nih pas banget nih kokil nih lihat tuh lihat ya perlakuan jantan to green sama t-rex tadi kan sama nih ini mah mau langsung dikawin nih singkat bro tapi betinanya lihat betinanya diam aja kalau sama si to green sedangkan sama t-rex dia takut nah itu tadi guys ayo itu betina udah pasrah to green tuh bikin emosi aja betinanya sudah pasrah bro wow giblik ke dia kadang ini masalahnya kedua adalah kalau berjejar gini bakal ini apa dia sibuk jantan sama tuh jantan satunya guys tuh kan tuh kan lagi sibuk sama satunya kan oke guys kita lanjut nanti lagi ya cuy kita awasi lagi nanti oke sip jabrik coba guys kita ke bawah kita lihat udah ada yang kawin dulu dipakai ya oke kamu ngapain ngangkut pak gak ampun ini ditarus aja bikin nyangkut serem belum ada yang kawin sih biasanya tuh aku mempergoki mempergoki ada yang kawin jadi kalau kandang atas sudah mulai ada yang kawin otomatis kandang bawah tuh juga satu lagi ada yang kawin juga guys harusnya oke panas gini mantap kubantu dipotongin yang masih utuh awas-awas terutama yang kecil permisi oke guys nah dibuka nah set nah kita bantu buka jadi dibagin aja next biar mereka yang makan mantap cuy gak bener yang kawin yang kalau ini mungkin agak terlambat ya ini apa yang tersendirian tuh oh ini si mata satu nih si venom digosong ini penglihatannya terbatas guys jadi harus kuarahkan ya oke sepertinya gitu dulu perkawinan hari ini antara si antara si t-rex tadi eh t-rex belum ya jadi si jabrik sama istrinya di dalam kandang satu versus satu terus t-rexnya belum dapet jodoh seperti yang aku bilang tadi jadi iguana tuh susahnya disitu guys harus sama-sama nyaman yang penting tuh dalam satu kandang mereka udah bersama dulu jeleknya selective breed yang dadakan itu biasanya ya gitu misalnya ada blue satu jantan ya disitu ya terus tiba-tiba aku kasih betina tuh nah itu nanti bisa jadi langsung kawin bisa jadi langsung duel nah itu jadi PRnya adalah mendamaikan betina dan jantannya dulu nanti waktu musim kawin mereka langsung kawin biasanya gitu oke jadi dulu perkawinan nih thank you buat kalian punya saran ide, konten apa lagi yang harus aku buat langsung tulis di kolom komentar ya guys PRnya sih mau si t-rex ya kawinin tapi t-rex tuh gede banget disini cari betina yang seukuran t-rex gak ada paling besar pun paling ini hijau ini betina ini merah hatu ada lagi disana tuh satu ini aja masih kecil banget kalau dibandingin si t-rex ya t-rex tuh gede banget bro oke guys thank you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati